Hai Marvel telah mengunggumkan film-film yang akan tayang di V4 nantinya tepatnya ada 10 film yang akan tayang dalam bentuk layar lebar maupun TV series di antara 10 film salah satunya adalah Dr.Strains 2 Multiverse of Madness Dr.Strains 2 jadi perhatian para penggemar film Marvel mengingat film ini memakai titel multiverse ya multiverse berapa kali disinggung ataupun di beberapa film Marvel di film Todd the Dark World di papan yang ditulis Eric Selvin ada tulisan 616 universe yang mana tidak lain adalah universe yang kita saksikan sekarang di film Dr.Strains pertama juga sempat disinggung tentang universe paling terbaru ialah di Spider-Man from home ketika pertama kali Peter Parker bertemu dengan misterio dimana misterio mengaku berasal dari universe lain ya walaupun kita tahu itu cuma bohongan yang dibuat-buat oleh Quentin Beck tapi walaupun begitu bukan berarti multiverse itu enggak ada loh Scott Derrickson selaku direktur film ini mengatakan film Dr.Strains the Multiverse of Madness ini akan menjadi film horror pertama di semesta film MCU yang kemungkinan judul tersebut terinspirasi dari novel Ed The Mountain of Madness karya HP Lockhart yang menceritakan eksplorasi berbahaya di antar-berantar benua antartika film ini juga mempunyai kaitan di film seri smartphone lainnya yaitu WandaVision yang akan diantayan lebih dulu ya cukup aneh sih mengingat mengapa film ini punya kaitan dengan film WandaVision mengingat Vision sudah mati dalam film Avenger Infinity Wars dan tak bisa dihidupkan kembali karena ia mati bukan karena snap Thanos melainkan dibunuh secara langsung oleh Thanos banyak sekali tapi teori yang bertebaran di luar sana mengapa Vision akan dibuat ulang tapi hal itu kayaknya agak sulit mengingat untuk membuat Vision dibutuhkan Mainstone tubuh Ultron Jaspis kepintaran Tony Star Bruce Bennett dan Helen Cho yang kekuatan petir militer dan kita tahu bersama Jaspis dan Tony Star sudah mati Helen Cho entah kemana dan Mainstone pun sudah hancur walaupun mereka tetap bersikuku membuat Vision tentu hasilnya enggak akan sama dengan Vision yang dulu tapi perlu diingat Vision memang telah mati di universe ini tapi Vision yang berada di multiverse lain mungkin masih hidup saya jadi di film Dr. Tren 2 nantinya Dr. Tren berhasil menemukan cara bagaimana melompat dari universe satu ke universe lainnya dimana dalam petualangannya ia mengajak Wanda alias Scarlet Wix untuk ikut bersamanya di universe itulah Wanda dan Vision bertemu dan disininya cerita Wanda dan Vision dimulai ya itulah mengapa judul multiverse itu ada sebenarnya ada beberapa cara menghidupkan Vision bisa juga memanfaatkan teknologi canggih yang ada di Wakanda untuk membuat Vision dimana di Wakanda tentunya dengan bantuan Suri dan yang paling simpel di alam melakukan perjalanan waktu ke sebelum pertarungan di Wakanda dengan menghancurkan Mainstone milik Vision lebih cepat Oke kita balik lagi ke film Dr. Tren 2 multiverse of madness tentu banyak yang bertanya siapa yang akan menjadi next villain untuk film ini Dortmund bisa jadi akan hadir kembali di film ini mengingat di film pertama Dortmund masih hidup tentu jika karakter ini balik lagi Dr. Tren harus memungkinkan cara untuk menghadapinya karena Dortmund pasti sudah mengetahui cara mengatasi pengulangan waktu yang dilakukan Dr. Tren di film di film pertama Barun Mordo juga bisa dimunculkan jadi film mengingat di film pertamanya Barun Mordo sudah berbeda jalan dengan Dr. Sam di pos kredit scene terlihat Barun Mordo berniat membasmi sebagian penyihir dia berkata terlalu banyak penyihir dan jika MCU ingin mengambil film baru mungkin sumagorat mungkin bisa jadi pilihan mengingat kata ini adalah penguasa dimensi lain ya sangat cocok untuk tema multiverse yang disusunnya tapi yang paling besar kemungkinan filmnya akan muncul di Dr. Tren 2 ialah nightmare nightmare dikenal sebagai penguasa dream dimension dan nightmare realm pertama kali muncul di Dr. Tren tells 11 110 pada tahun 1963 makhluk luar angkasa ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pikiran bahwa sadar dalam mimpi pilihan ini sangat cocok mengingat Dr. Tren 2 akan bernuansa horor nantinya terima kasih telah menonton!